Kazahstan merupakan salah satu negara yang mayoritas warganya beragama muslim ini sama ya dengan Indonesia tapi yang menarik puasa di negara ini ternyata termasuk yang terlama di dunia Nah daripada penasaran bagaimana suasana Ramadan di sana pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga negara Indonesia yang ada di Astana Kazahstan Muhammad Zulfi Anur Halo selamat pagi waktu Indonesia Mas Zulfi Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat pagi waktu Kazahstan Mas Iqbal dan Mbak Meki Baik ini kalau ngeliat wajah Mas Zulfi ini kayaknya memang bukan orang Indonesia asli kalau ngeliat ya Tapi Mas Zulfi kita mau tau dulu nih ceritain dulu dong tinggal di Astana ini sudah berapa lama dan juga aktivitas kesariannya ini bekerja atau kuliah atau justru lagi jalan-jalan di sana Baiklah selamat pagi waktu Kazahstan Jadi saya di Kazahstan ini kuliah sudah 4 tahun Jadi ini masuk kelima tahun kelima di Kazahstan Tapi kalau aslinya ini kalau di Indonesia Mas Zulfi ini tinggalnya di mana apa namanya memang bersama keluarga kah atau memang sedang sendiri atau bagaimana nih Ya jadi saya berasal dari Riau Kabupaten Kampar Jadi di Kazahstan itu berangkat bersama teman sih Baik Mas Zulfi bagaimana suasana Rama dan di sana kalau misalnya kita lihat apakah benar begitu ya durasi puasanya sangat lama dan lebih lama dari Indonesia Ya jadi kalau di Kazahstan itu memang sempat waktu puasanya itu terlama di dunia karena di itu di waktu musim panas Tapi sekarang Alhamdulillah sudah mulai cepat lagi kurang lebih 15 jam Tapi dari tahun pertama itu sempat merasakan 19 jam waktu puasa di sini Wah tapi kalau ngomong-ngomong soal puasanya ini berarti dari jam berapa sampai jam berapa ini kalau misalnya di tahun ini Kalau di tahun ini itu dimulai dari Imsaknya jam 4.52 sampai berbukanya di jam 8 lewat 10 Oh berbukanya lama juga ya sampai jam 8 lewat 15 jam Iqbal bisa tahan gak Bel? Waduh Harus tahan bisa Harus tahan sih demi mendapatkan berkah yang maha kuasa Ustadz CNN Indonesia Tapi ngomong-ngomong ini Mas Julfi ini Kazahstan kan ini termasuk negara dengan mayoritas penduduknya ini beragama muslim Tapi kalau kita tahu bersama sebenarnya apa selain durasi puasanya apa yang membedakan puasa di Kazahstan dengan di Indonesia Oke jadi kalau suasana Ramadan di Indonesia dan Kazahstan itu berbeda walaupun di sini mayoritasnya muslim Namun seperti apa ya muslim tapi bukan religius Jadi seperti di Turki gitu Jadi kebanyakan orang sini kan waktu pecahan Uni Soviet Semua agama itu dicabut Jadi orang-orang di Kazahstan ini mulai belajar lagi Belajar agama dan sekarang udah mulai membaik Dan perbedaannya ada yang puasa ada yang tidak gitu Dan mencari takjilnya pun susah Mencari takjilnya kenapa Mas Julfi susah Tidak ada di sini Oh jadi bagaimana Tidak ada malahan Jadi bagaimana dong Jadi kalau harus persiapannya seperti apa Harus masak sendiri atau kalau mau buka Berbuka itu palingan di cafe atau restoran seperti itu Oke berarti ini artinya bahwa kalau kita melihat kegiatan kalau di Indonesia ini kan kegiatan selama Ramadan ini cukup banyak ya Ada pengajian Tadarus ada segala pesantren kilat dan lain sebagainya Apakah di sana juga tidak ada seperti hal semacam di Indonesia Kalau Tadarus itu ada di beberapa di mesjid-mesjid Namun tidak seramai di Indonesia Jadi agak berbeda di sini Mas Baik Mas Julfi Nah kita juga mendapatkan kabar ya Kalau nggak salah KBRI di sana sempat mengadakan malam budaya Indonesia Kazahstan Nah Mas Julfi ikutan nggak nih Ceritain dong seperti apa acaranya Ya jadi waktu pertama bulan puasa itu hari pertama KBRI langsung mengadakan buka bersama sekalian ngumpul gathering Untuk WNI-WNI yang ada di sini Kalau WNI di Kazahstan itu tidaklah banyak Kurang lebih kalau di seluruh Kazahstan itu 130-an Kalau di kota Astana itu mungkin 50-an gitu Jadi untuk mendapatkan makanan Indonesia Itu dari KBRI Dari Wisma Pak Dubes Jadi mengadakan buka bersama Jadi di sana kami mendapatkan seperti lontong Atau gulai Ayam gepek gitu Oke ini menarik juga ya Jangan lupa dibawa pulang ya Mas Kan nggak jadi buat nanti tanjil kan bisa dimakan lagi Iya apalagi susah mendapatkan makanan untuk sahur dan juga berbuka di sana Tapi saya penasaran sekali dengan apa namanya ya Budaya dan juga keagamaan di sana yang tadi Mas Julfi katakan bahwa sebenarnya tidak religius-religius banget begitu Ada yang puasa dan ada yang juga tidak Tapi kalau Mas Julfi bisa ceritakan lagi ke kami Sebenarnya kalau kita amati bersama dengan kehidupan beragama di sana ini seperti apa Apakah memang cuek saja begitu agamamu Ya agamamu begitu kita juga menjalankan aktivitas keagamaan kita sendiri atau seperti apa Karena kalau di Indonesia sendiri kan otomatis dengan agama yang mayoritas muslim begitu Ada yang buka saja ini tempat makan misalnya ya Sudah langsung di apa ya istilahnya ada yang disuruh tutup lah Ada yang segala macam Kalau di sana seperti apa apakah cuek saja begitu? Ya di sini lebih cuek karena tidak semua warga di Kazakhstan itu berpuasa Jadi kalau untuk makanan, restoran, kafe-kafe itu tetap buka malahan Di kampus, waktu saya di kampus itu banyak sih tantangan terbesarnya itu Ya teman-teman ada yang minum, ada yang makan juga Karena di kafe-nya juga buka gitu Dan tidak ada perbeda, memang perbeda sekali dengan yang di Indonesia Kalau di Indonesia kan langsung ditutup Kalau ada buka, kalau di sini tidak Ya ini sedikit perbeda ya Karena di sini memang, ya karena seperti tadi yang agama Kalau agama yaudah jalani aja Kalau enggak dia muslim tapi tidak menjalankan sholat ada juga gitu Lebih, mungkin lebih terbuka Lebih bebas Lebih bebas Lebih bebas, iya Kalau misalnya Iqbal lagi puasa, pastinya saya juga gak berani minum sih Saling hormat-mahormatinya tetap ada ya toleransi antar umat beragamanya Iya Mas Jufi pengen tahu dong, ini kan sudah 4 tahun ya di Kazakhstan Apa yang paling Anda rindukan terkait dengan tradisi Ramadan di Indonesia? Buka bersama dengan keluarga sih Dan juga bukan di bulan Ramadannya, tapi waktu Hari Raya Idul Fitri Kalau di sini malahan lebih, kalau di Indonesia itu kita libur ya Seminggu atau 3 hari Kalau di sini tidak ada liburnya Jadi setelah sholat aid, itu yang bekerja-bekerja, yang kuliah-kuliah gitu Sholat pagi, setelah sholat langsung melaksanakan aktivitas sehari-hari Jadi gak ada tradisi kayak kumpul keluarga atau apa segala macam gitu Tetap bekerja Menarik juga ya, jadi tidak ada libur nasional di sana ataupun acara mudik ya? Tidak ada Tidak ada ya, oke Meskipun mayoritas semuanya Muslim Muslim gitu Sekitar 70% kalau saya tidak salah ya 70% iya Baiklah kalau begitu, jadi semakin penasaran untuk datang ke sana seperti apa suasana Ramadannya ya Jangan lupa undang Iqbal Baik Mas, Muhammad Julfi Anur, warga negara Indonesia yang ada di Kazakhstan Terima kasih sudah berbincang dan berbagi ceritanya kepada kami di CNN Indonesia